transfer kejutan Arema, pulangkan mantan terindah untuk duduk di kursi pelatih dilansir tribunwow.com, tak ingin terpuruk seperti musim lalu, Arema FC tak ingin ambil risiko besar sejak awal musim hal itu dapat diketahui dari pergerakan transfer Arema FC saat ini yang memasukkan nama mantan terindahnya untuk kembali duduk di kursi pelatih ya, sosok yang dimaksud siapa lagi kalau bukan pelatih asal Bosnia-Herzegovina, Milomir Ceslia rupanya, Arema FC tengah menguntit potensi Milomir Ceslia out dari Persis Solo seusai sukses mengantarkan Laskar Sam bernyawa dalam setengah musim berubah total dimana, Milomir Ceslia santer bakal hengkang dari Persis Solo karena tak adanya titik temu terkait kenaikan gaji yang diinginkan oleh sang pelatih di sisi lain, Arema FC tak sendirian dalam perburuan tanda tangan Milomir Ceslia Persita Tangerang yang juga tengah mencari pelatih kepala Anyar juga memasukkan nama Milomir Ceslia ke dalam lis belanjanya kabar masuknya Milomir Ceslia ke dalam bidikan kursi pelatih Arema FC diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia e-transfer news garis bawah FT, Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024 jika Milomir Ceslia out dari Persis Solo, kabarnya Arema FC dan Persita tertarik untuk mendatangkan pelatih asal Bosnia-Herzegovina tersebut tulis e-transfer news garis bawah FT lantas, bagaimana peluang Arema FC untuk realisasikan kedatangan sang mantan untuk diajak kembali pulang musim depan? tentu, merujuk kondisinya saat ini, kans Arema FC membawa kembali Milomir Ceslia terbuka lebar faktor historis hubungan kerjasama keduanya bisa jadi sebab dimana Milomir Ceslia nampak berjodoh dengan Arema FC karena kerap tuai kesuksesan kalah membesut Johan Alvarisi DKK meski hanya berjalan singkat hubungan kerjasama Milomir Ceslia dan Arema FC sudah terjalin sejak 2011 silam saat itu Milo hanya menduduki kursi pelatih Arema FC selama dua bulan saja terhitung sejak Oktober sampai dengan Desember tahun 2011 barulah di dua periode kepelatihannya bersama Arema FC selanjutnya ia sukses beri kenangan indah untuk Aremania meski tak juara Liga 1, Milomir Ceslia tercatat sukses berikan dua prestasi bersama Singo Edan di periode keduanya yakni Februari sampai Desember tahun 2016 Milomir Ceslia pernah antarkan Arema FC menjadi runner-up ISCA 2016 selang tiga musim kemudian tepatnya kurun waktu Januari sampai Desember tahun 2019 Milomir Ceslia sukses antarkan Arema FC meraih trofi piala presiden 2019 dua prestasi itu nampaknya menjadi dasar Arema FC untuk coba kembali jalin kerjasama dengan mantan pelatihnya tersebut sebagai informasi, rapor Milo bersama Persis Solo yakni 10 lagarai kemenangan 1 imbang dan 7 kali kalah dari 18 pertandingan yang dilakoni Terima kasih telah menonton!